Intro Kerungkap fakta baru kasus pemenuhan Vina Cirebon terkait DPO Andi yang disebut-sebut ada kaitannya dengan Linda Linda membantah dirinya memiliki hubungan dekat dengan Andi DPO kasus Vina tersebut Namun demikian ia membenarkan bahwa namanya memang ada kata Andinya Linda dalam wawancara dengan Deddy Mulyadi mengungkap nama lengkapnya adalah Andi Marlina Putri Utami Nama Andi dalam dirinya merupakan marga dari Sulawesi Sulatan yang diturunkan dari ayah kandungnya Sebagaimana diketahui polisi telah menghapus dua DPO Andi dan Dhani di kasus Vina dengan alasan tidak ada alias fiktif Meski demikian dalam dakwaan tersangka Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Rama Dhani di pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2027 mengungkap peran Andi Andi memiliki peran penting dalam keterlibatan kasus pembunuhan Vina Dalam isi dakwaan justru disebutkan bahwa yang memiliki masalah adalah Andi Tersangka mengaku Vina dan Eki dibunuh karena bukan masalah cinta segitiga Melansir isi dakwaan kasus Vina Cirebon terjadi saat para pelaku nongkrong di warung Ibu Nini Mereka juga mengonsumsi alkohol yang dicampur obat terlarang Kemudian mereka pindah ke depan SMP Negeri Sebelah Jalan Perjuangan Majasam Kota Cirebon Disitulah pelaku Andi bercerita bahwa dia memiliki masalah dengan geng motor lain Ia pun meminta bantuan untuk mencari geng motor tersebut 30 menit kemudian kedua korban melintas mengendarai motor Ternyata Eki memakai jaket dengan logo geng motor yang sedang diincar Andi dan teman-temannya Hingga akhirnya Vina dan Eki dihajar oleh para pelaku hingga meregang nyawa Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia